Kisah dua saudara seperguruan jilid 10. Kicong tidak mengerti bahwa orang merasa kasihan terhadap dirinya, selagi si pendetah centikan serangannya, tiba-tiba ia rubuhkan diri, ia bergulingan, lalu sambil kegulingan ia maju, akan menyerang orang bagian bawahnya, kedua tongkatnya bergerak secara hebat sekali. Kedua tongkat itu sama sekali tidak bentrok dengan lantai panggung. Hong Chin terperanjat juga melihat lawan itu gunai T.E. Tongkun, ilmu silat bergulingan di tanah. Segera ia mengapungkan tubuhnya, akan meloncat buat terus berloncatan, ke sana dan kemari, akan saban-saban menyingkir dari sambaran tongkat, yang datang seperti tidak putusnya karena tubuhnya Kicong berguling ke arah mana. Ia menyingkir. Yang hebat, bukan melainkan tongkat, hanya juga kaki dan dengkulnya orang Shilow ini bisa turut menyerang juga, menendang atau mendupak secara hebat. Dengan berkelahi dengan tangan kosong, dengan menghadapi senjata, nampaknya Hong T.J. In-Hua Shio ada terdesak, ia pun kelihatan seperti belum tahu caranya untuk pecahkan T.E. Tongkun, dari itu, ia terus main mundur, ia seperti bakal lekas sampaikan tepi panggung. Pihaknya Gak Kun Hiong sudah lama memperdengarkan tepuk tangan riuh, mereka percaya, pendeta itu bakal segera kena dikalahkan. Walaupun ia sedang berkelahi dan agaknya terdesak, Hong Chin dengan tempik sorak riuh itu, yang membuat rayar mukanya berubah dengan tiba-tiba, hingga di lain saat, ia perdengarkan tertawa yang panjang, lalu tubuhnya bergerak cepat, karena kedua kakinya tidak lagi lompat-lompatan untuk berkelit saja, hanya sekarang, ia berkelit sambil mencebalas menjejak. Ia sudah mulai gunai Wan Yehao Chin Peong Lian Hoan Tui Ye, ialah gerakan kaki maju saling keganti. Secebentar saja, keadaan lantas jadi berubah. Kalau tadi ada satu ah si pendeta yang terdesak, kini adalah Ki Chong Yang Main mundur. Kedua tangannya si pendeta juga sering-sering menyambar, akan tangkap tongkat orang. Pertempuran itu membuat sekalian penonton menjadi kaguran, hingga dari bertepuk tangan, mereka jadi berdiam, sampai matem keceka seperti kabur. Kedua lawan itu kebuk rak cepat sekali. KCL lihatannya Hang Teje In Hwao Siom cenang di atas angin, tetapi satu kali, mendadakan sebatang tongkat menyambar naik, ke arah campulannya, disusul dengan suara mengecietak yang nyaring. Orang TCRK CJ Wood, semua menyangka, mengecietak itu sudah cena dihajar, tetapi, segera orang melengat, karena suara. Menggecietak itu disusul dengan suara ketawa yang panjang, tubuhnya low kececong terpentai kerguling satu tumbak lebih, di mana ia mengecikelat bangun akan bakar duduk, di lain pihak tongkatnya, tongkat dari tangan kanan, Sudah berkada di tangan Hang Chin, siapa, jangan satu kali tekuk saja, sudah bikin senjata itu, yang terbuat dari baja, menjadi patah dua. Dan kedua patahannya segera dilemparkan ke bawah panggung. Habis itu, Hang Chin ketindak menghampin lawannya. Laufei, aku telah terima pukulan sebatang tongkat dari. Kau, kau niscaya sudah puas, bukan ia berkata sambil tertawa. Mukanya orang Shilow itu pias pucat, dengan tidak mengucapkan sepatah kata jua, ia berbangkit untuk ketindak turun dari panggung. Hang Chin biarkan orang pergi, ia menoleh kepada kedua wasit, untuk menjura, kemudian ia pun berlalu dari panggung piranti piebu itu. Cesudahan ini tidak mendapat, bukan tangan dari para hadirin semua orang heran menyaksikannya. Hang Chin Hwao Shio tak inginkan cekalahan, di lain pihak, ia beret akan lukai Long Ki Chong, dari itu, selagi berkelahi, ia kepikir keras, pikirkan jalan menamatkan pertempuran ini untuk kebaikannya kedua pihak. Kun Te E Tong dan Ki Chong membuat ia sulit, desakan musuh membuat ia mesti mundur, maka Ahim Yat kepaksa ia kasih lihat Wan Yehao Chin Peong Lian Ho Antu Ye Burung Wan Yehao Maju Silih berganti, dengan itu, ia dapat pecahkan desakan orang sambil bergulingan. Selagi balik mendesak, ia pun masih pikirkan daya untuk bikin lawan itu tidak berdaya. Ia masih banyak lindungi muka terang kereka. Di Ahim Yat, ia lihat serangan hebat dari Ki Chong ke arah kempulannya, lantas ia dapat pikiran, berbareng mengasih dirinya kena dihajar, ia pun tangkap dan rampas tongkat orang. Dengan memberi kempulannya di kemplang, ia tidak merasakan terlalu sakit, dari itu, dengan lantas ia bisa patahkan tongkat bajanya. Sekalipun Tupo It Ho An dan Yeo Kong Tat, kedua wasit, menjadi bingung, hingga mereka tidak dapat segera memberi putusan, adalah setelah keduanya berdamai, mereka umumkan bahwa pertandingan itu berkesudahan seri, sebab tidak ada salah satu yang jatuh ke bawah panggung. Benar yang satu kena dihajar dengan tongkat, akan tetapi yang lain pun kena di depak terpentai hingga jatuh duduk. Dua-dua Hang Chin Huo Xio dan Lo Ki Chong terima baik putusan itu. Hang Chin memang hendak menolong muka dan jaga muka terangnya Ki Chong, dan Ki Chong di lain pihak pernah menyatakan, dengan tongkat melawan tangan kosong, ia ingin dapati bunga untuk sakit hati gurunya selama 30 tahun. Dengan demikian juga, dendaman mereka menjadi buyar. Gak Kun Heng Girang dengan kesudahan ini, karena dua pertandingan, dua-duanya berkesudahan seri. Sekarang ia hendak rebut kemenangan, dari itu ia lantas pilih satu jagonya, yang mengerti Tiam Hyat Hoat, ilmu menotok jalan darah, ialah Kau Hawi In. Dia ini, dalam umur 60 lebih, masih gagah. Dia pun ada Susiok, paman guru, dari Owit Gok. Owit Gok ini, yang satu jari tangannya pernah dibabat loibuyit, tidak berani naik ke Luitai, dan ia telah minta pamannya itu suka menampilkan diri. Begitu lekas ia sudah naik ke atas panggung, Kau Hawi In segera memperlihatkan sepasang poan koan pitnya, ruyung yang beroman seperti pit, alat menulis. Inilah alat istimewa untuk menotok jalan darah, panjangnya cuma satu kaki delapan dim. Kalau senjata umumnya ada satu dim panjang, satu dim tambah Iehai, adalah poan koan pit satu dim pendek, satu dim tambah berbahaya. Dan satu kali dia keton. Tonkan senjatanya ini, orang di bawah panggung semua mengerti bahwa ia adalah seorang Iehai. Di pihaknya Teng Hiau, Tok Kohit Heng mengerutkan alis. Ia tahu siapa adanya jagonya Gak Kun Heng itu, Tiam Hiat Hoat siapa adalah latihan dari beberapa puluh tahun. Ia insyaf betapa sukarnya untuk mengelayani orang Shikoh itu. Dayam rombongannya adalah Hoan Sian, Ah Yei Tiam Hiat Hoat Huyin dengan Kim Naciocnya. Benar di saat pada Kong Huyin, ia khawatir, orang Shikohan ini nanti kalah ia tihan, apabila Hoan Sian sampai kalah, sayang namanya sebagai jago Shikohan nanti runtuh. Pikir-punya pikir, ia anggap baik ia sendiri yang maju, untuk mengelayani Tiam Hiat Hoat Huyin dengan Kim Naciocnya. Benar di saat ia hendak geraki kakinya, untuk berbangkit, tiba-tiba ia rasakan ada seorang mencekan pundaknya dari belakang. Sekraya berkata dengan pelahan, buat sembelih ayam buat apa pakai golok piranti potong kerbau? Biarlah si Yau Teng yang layani babak ini. Segera Tokohit Heng menoleh lantas ia kenali Tiebyan Sieseng Siang Kankin, si mahasiswa muka besi dari Kang Sou, maka sedetik itu juga ia keluarkan napas lega, terus ia berkeduduk pula, sambil ia caci dirinya sendiri kenapa dia boyah lupai sahabatnya itu. Siang Kankin sudah benimur mencekai lima puluh tahun, tetapi ia bermuka putle dan tidak mpkekumis jenggot, dengan jubah panjang dari sutera dan tangan mencekal kipas, dengan tindakannya yang lemah lembutiat ketampak sangat sederhana, agung tetapi menis budi, tidak heran kalau ia dapat julukan si anak sekolah. Ia jalan dengan peiahan, sesampainya di bawah panggung, ia dongak. Ia ia berseru sendirinya. Kenapa panggung ini begini tinggi? Aku tak dapat lompat untuk menaikinya, lalu, dengan sebelah tangan goyang-goyang kipasnya dan tangan yang lain menyingkap ujung bajunya, ia menginjak langga, naik setindak demi setindak. Panggung tinggi satu tumbak delapan kaki untuk itu ada disediakan sebuah tangga dengan banyak tindakannya, sekarang Siang Kankin gunai tangga itu. Ia tidak naik sambil berlompat seperti yang lainnya, tidak heran kalau ia menerbitkan tertawanya banyak orang, hingga di bawah panggung jadi gempar. Tapi ia tidak pedulikan orang banyak, ia naik terus, sampai ia berada di atas, selagi ia berdiri di depannya Kau Hauin, ia rangkapi kipasnya, matanya mengawasi ahli Tiam Hiat Hoat itu, dari atas ke bawah, lalu tiba-tiba ia menuding dengan kipasnya itu, juga ia ketawa dan kata, Aku kira siapa, kiranya Kau Hauin dari Ho'alam. Heruning, aku bakar untung sekali bisa lebih kecemu dengan kau, aku memang sedang memikir untuk tenma ajaran ilmu menotok dari kau. Kedua orang ini belum kenal satu pada Iain, akan tetapi nama dan romen Mkuchka, Mkuchka pernah dengar dan ketahui, begitulah Kau Hauin apabila ia saksikan tampang dan kerudan dan dari Siang Kankin, Ia percaya betul, orang ini mestinya ada Tijian Siai Seng si mahasiswa Muka Besi, maka itu, ia terperanjat, berbareng dengan mana, ia pun cendongkol. Ia ada di tingkatan kerjbih tua, sudah tentu ia gusar, ia tak dapat sabarkan diri menerima ejekan orang itu. Kau Hauin pun datang membantu Gak Kun Hiong karena ia diperolok-olokan oleh Kau Hauet Gok, keponakan muridnya, sama sekali ia tidak punya kecenalan dengan ketua muda dari Gia Ho'otoan itu, dari itu, ia juga pemah janji, ia suka membantu dalam satu pertandingan saja, kalah atau menang, tetap satu kali. Ia berjanji demikian untuk menjaga muka terang dari Ed Gok. Siapa tahu, ia yang belum pernah ketemu tandingan, sekarang mesti berhadapan dengan Siang Kankin, siapapun justru telah singgung keagungannya. Sebenarnya, ia tidak jerih terhadap si mahasiswa itu, walaupun namanya dia ini ada tersohor. Kau rupanya ada tiebiansie demikian ia menegur, dengan suara keras. Di hadapan orang terlebih tua, kera bagaimana kau berani bersikap begini kurang ajar. Sekarang kau keluarkan senjatamu, biarpun aku sudah tua, aku tidak nanti berlaku sembrono. Siang Kankin tertawa dalam hatinya mendengar orang anggap dirinya ada dari golongan terlebih tua. Dalam hal usia, Hoi In memang lebih tua, tetapi cuma delapan atau sepuluh tahun, akan tetapi berbicara tentang tingkatan di antara guru mereka, sama sekali tidak ada hubungannya, hingga tak beralasan akan orang Shiko Hoi itu mengagulkan diri. Tapi, ia tidak gubens ini. Karena ia ditantang, ia bersenyum, lantas ia hunjuki kipasnya. Seorang yang terlebih muda mesti berlaku hormat kepada orang yang terlebih tua, berkata ia, maka itu biarlah aku gunakan kipasku ini saja untuk menerima ajaran dari kau. Sepasang alisnya Kau Hoi In menjadi berdiri, ia gusar bukan main. Hi, kenapa kau memandang begini hina padaku ia menegur dengan geramnya. Karena kau tidak niat pakai senjata, baiklah kita menggunakan tangan kosong saja. Siang Kuan Kim tidak menjadi gusar, malah ia tetap bersenyum. Tapi menyusul itu, ia geraki kipasnya secara tiba-tiba. Kau Chiang Pue, kau lihatlah biar terang, berkata ia. Ia masih sebut orang Chiang Pue, orang yang lebih tua tingkatannya. Aku punya senjata adalah ini kipasku, tidak biasanya untuk aku menukar gegaman dalam saat kesusu. Kau Hoi In mengawasi dengan tajam pada kipas orang itu, maka sekarang ia dapat kenyataan, dilihat dari iwarnya, yang hitam warnanya, kipas itu mesti terbuat dari baja, sedang kedua tulang sampingnya, yang bersinar, mengkilap, rupanya ada lempengan pisau yang tajam. Segera ia insyaf. Apabila si mahasiswa ini pandai tiam hiat hoat, benar-benar ia tidak boh memandang enteng, karena kipas itu ada terlebih pendek daripada Puan Kuan Piteria. Jikalau demikian, nah, kau sambutlah akhirnya orang Shikowi ini berseru. Ia belum tutup rapat mulutnya, kedua tangannya sudah mendahului bergerak. Dengan siang hang kean jie atau sepasang angin meniup kuping, pit kirinya mengancam muka, dan pit kanannya menyerang jalan darah hoa khai hiat dari siang kean kin. Bagus siang kean kin juga berseru. Ia berkelit, hingga dua-dua serangan gagal. Tapi, dengan sangat gesit, ia maju, akan balas menyerang. Ia arah jalan darah entai hiat. Kau Hoi In turunkan pitnya secara berat, untuk punahkan serangan itu, akan tetapi siang kean kin batalkan serangannya, ia menarik pulang, untuk turut menyambar jeriji tangan orang. Dengan terpaksa, juga tergesa-gesa, Hoi In tank pulang senjatanya, berbareng dengan itu, sekalian ia geraki tubuhnya, mengendap, hingga dengan satu gerakan susulan, kedua poan koan pit bisa menotok pula, ke arah betisnya lawan, pada jalan darah Hoan Tiau Hiat dan Kuan Goan Hiat. Ia punya gerakan mengendap itu ada buwe hoaloh te atau kembang buwe jatuh ke tanah. Dengan mengisarkan kaki dengan lau cie jiao po atau peluk dengkui untuk memutar kaki, siang kean kin berkelit, kipasnya digeraki, dipakai mcenangkis, mcenkeruskan mana, ia juga totok jalan darah orang Tjo Kin Cheng Hiat di pundak kiri. Kau Hoi In sedang keluarkan dua-dua senjatanya, ia tidak dapat kesempatan untuk mcenangkis, terpaksa ia mcenyampingkan tubuhnya, akan menyingkir jauhnya beberapa kaki. Ia berhasil mebebaskan diri dari bahaya, akan tetapi, ia rasai mukanya panas, saking jengah sendiri ia pun terluput dari ancaman bahaya hebat. Siang kean kin tidak mau mengasih hati, ia lompat menyusul, ia geraki kipasnya, untuk lanjuti serangannya. Sekali ini, kipasnya itu dipakai dalam gerakannya Pai Hiat Kuat, cangkol untuk menutup jalan darah, dan pedang engkau heng kiam, ujung kipas senantiasa mencari bagian-bagian anggota yang berbahaya. Menampak gerakan musuh itu Kau Hoi In tidak berani abaikan diri, ia segera hunjuk kesebatannya jakan halau sesuatu bahaya, buat balas mengancam juga, hingga di sini kelihatanlah peryakinannya dari beberapa puluh tahun, tidak percuma ia menjadi satu ahli. Dua-dua poan kean pit dan tie siye cu, kipas besi, biasa mencari 36 jalan darah, dari itu setiap totokan ada berbahaya sekali karena mana, kedua orang yang lak bertempur, mesti berlaku waspada, gesit dan tangkas. Lekas sekali rasanya, pertandingan ini sudah mekelalui 50 jurus, adalah setelah itu, Kau Hoi In In Syafliahainya lawan, karena berulang-ulang, semua penyerangannya dapat dipunahkan, hingga ia tidak lagi sanggup bergerak dengan lekeluasa, seperti di jurus-jurus permulaan, sedang di lain pihak, rangsakan lawan itu ia rasakan tetap sama berbahayanya, hingga ia mesti berlaku luar biasa hati-hati. Sesudah lewat lagi beberapa gebrakan, sekonyong-konyong. Titik pit kiri dari Hwi In menyambar jalan darahun suihiat dari siang kean kin. Itu ada serangan siang cu, song cu atau dewi mengantar anak. Siang kean kin ego si tubuhnya sambil melesat, lalu kakinya melesat lebih jauh, baharu tiga tindak, tahu ia sudah berada di belakang lawannya. Hwi In syaf ancaman bahaya, dengan gesit dia memutar tubuh. Tie Biansye sengantap orang putar tubuh, setelah itu, ia majukan kipasnya sambil dibuka, kakinya pun turut maju, hanya gerakannya, mirip dengan gerakan orang sedang main-main. Tapi kipasan itu ada hebat, anginnya menyambar keras ke mukanya Kau Hwi In, hingga matanya dia ini menjadi sukar melihat. Justeru itu, sampailah kakinya si mahasiswa muka desi, sedang kipasnya juga lantas dirangkap pula hingga menjadi kuncup lagi, terus dipakai urna nyerang, dari kiri kanan, dikibaskan. Kau Hwi In terkejut, ia angkat tangan kanannya, untuk menangkis, tetapi ia terhalang oleh pengelih dantannya, yang sesaat itu kurang awas, tahu-tahu lengan kanannya kena terbentur kah, pas, mengenai tepat jalan darahnya Kuhan Go An Hiat, Maka tidak tempo lagi, pitnya terlepas dari cekalannya dan jatuh ke lantai panggung dengan perdengarkan suara nyaring. Menyusul itu, siang kankin memperdengarkan suara tertawa berkakakan, tubuhnya melesat mundur, kipasnya pun dipakai mengipasi dirinya. Maaf, maaf, terima kasih untuk pengalahan kau, kata ia. Kau keliru tangan, ciam poe, harap kau jangan sesali aku. Mukanya Kau Hwi In menjadi merah dan pucat, saking mayu. Nama baiknya dari puyuhan tahun, sekarang sekejap saja telah kena dibikin turun maka dengan cuma mengucapkan dua patah katam kecendah, ia loncat turun dari panggung. Ia sebenarnya hams beket kerima kasih kepada siang kankin, apabila lawan ini berlaku ganas, ia bukan akan cuma dapat malu saja, dia akan eklaka juga, sedangkan ia sudah berusia lanjut. Darahnya berhenti jalan, ia tidak terluka parah dari itu, secendirinya ia mampu perbaiki jalan darah itu, maka itu, ia bisa segera loncat turun pula. Begitu lekas orang loncat turun. Siang kankin juga berlalu dari atas panggung. Akan tetapi ia tidak loncat seperti lawannya itu, hanya di antara tempik sorak riuh rentah, sambil sebelah tangan menggoyi angkipas dan sejumlah yang lain menyingkap bajunya, ia hampirkan tangga, untuk ketindak turun dengan kelahan-lahan persis seperti di waktu naik tadi ia seperti bukannya orang yang piyabu. Gak Kun Hiong lihat pihaknya kembali kalah, ia malu bukan main, ia bingung sekali. Memang, ia tidak tahu mesti berbuat apa, ia lihat tuyang punggungnya, lama besar kat pojie, berbangkit berdiri. Gak lau te, jangan bersusah hati, menghibur pendeta itu. Nanti aku naik ke panggung, untuk rebut pulang muka terangmu. Lama besar ini naik ke panggung bukannya seperti iain-iain orang, bekos sama ia ada ikut pengiringnya, satu kacung lama. Dan kacung ini menggendol satu kulit yang besar, yang nampaknya melembung, melainkan tidak diketahui, apa adanya isi itu. Semua penonton merasakan semua mengawasi dengan penuh pekerhatian. Seciklah berada di atas panggung, lama besar itu tidak segera keluarkan tantangannya, hanya terlecbi dahulu ia hadapi kedua wasit, kepada siapa ia menjura, kemudian ia tanya, bukankah di atas luitai ini orang merdeka untuk aduk pandayan apa saja? Tupo It Hoan mengawasi, ia dengar nyata pertanyaan orang itu. Benar, kau ada merdeka, ia berkirikan jawaban. Melainkan di sebelah itu, pihak yang menjadi lavan juga mempunyai kemerdekaan, hingga ia berhak untuk menkrimah atau menolak tantangan kau. Umpama kau hendak adu senjata rahasia, kau bolah menggunakan itu, tetapi mungkin ada lawan yang tidak mau gunai senjata rahasia juga dan akan punahkan senjata. Rahasia kau dengan tangan kosong. Pendek, dalam hal kepandayanmu, kita wasit tidak campur tahu. Tapi, kapan ia ingat adanya si Lama Cilik, segera ia menambahkan. Tapi aturan Piebu adalah satu lawan satu, tak bisa dua lawan satu, dan itu coba terangkan, di antara kau orang berdua, siapa yang hendak Piebu terlebih dahulu? Kat POUJ tertawa besar. Tentu saja aku kata ia dengan jawabannya. Dan terus ia kasih perintah pada kacungnya, buka kantong itu. Berdua TSU POIT HOAN dan YOKONG TAT mengawasi dengan metu, terbuka lebar. Lama Cilik itu turut perintah, ia sudah lantas buka kantongnya, yang melembung itu, lantas dari situ ia tarik keluar, satu demi satu, golok liu yap TSU yang ujungnya lancip. Golok itu tajam di dua-dua muka, melainkan gagangnya yang orang bisa pegang. Habis itu, kedua lama ini bafa golok-golok itu jalan memutarkan panggung, saban-saban merceka tancapkan di lantai panggung, diaturnya malang melintang, hingga sebentar kemudian, lewitai itu mirip dengan rimba golok, semua ujung menunjang langit. Sama sekali ada tujuh puluh dua batang, cahaya matahari telah menerbitkan sinar berkilauan. Sesudah selesai menancap pelatok istimewa itu, Silama Cilik segera turun dari panggung, sebaliknya Silama Besar sudah lekas loncat ke atas pelatok golok itu, buat terus lari berputaran di atasnya, akan kemudian, dengan tiba-tiba, ia berdiri dam di atas sebatang golok, di tengah-tengah, sebelah kakinya diangkat ke tinggi, hingga ia injak hanya dengan secebelah kaki yang lain. Nah, cuwon siapa sudi naik keman, untuk kita orang beradu tangan di atas rimba golok ini demikian ia menantang. Sikapnya ada jumawa, terang ia sangat memandang enteng kepada pihak lawan. Baharu sekarang banyak orang yang mengulur lidahnya. Itulah yang dipanggil panggung luitai bwee hoakian atau pelatok bunga bwee. Melainkan alatnya, sekali ini ada dipakai golok-golok liu yap tu. Siapa tidak sempurna ilmunya mengentengi tubuh, cengkeng sut, jangan harap dia bisa naik di atas pelatok-pelatok tajam itu. Tokohit heng awasi sikap jumawa orang itu, ia kerutkan alisnya. Ia tahu benar, pihaknya ada orang-orang yang mengerti cengkeng sut, tetapi untuk bersilat di atas pelatok golok, pasti tidak ada, karena di sebelah keentengan tubuh dan kepandayan silat, orang mesti juga sudah biasa berloncatan di atas pelatok. Sekalipun ia sendiri, ia masih sangsteangsi, walaupun ia percaya, setelah peryakinannya puluhan tahun, tak nanti gampang-gampang ia kena dikalahkan. Saking terpaksa, ia hendak majukan juga dirinya. Akan tetapi, selagi ia hendak berbangkit, ada orang yang telah dului, orang itu ada seorang dusun yang usianya sudah lanjut, bajunya gerombongan, terus saja dia ini bertindak ke arah panggung. Perk, jauh sineng terkejut apabila ia lihat tindakan orang. Orang dusun itu tidak berlari-lari, toh langkahnya cepat, sebentar saja, dia sudah sampai di bawah panggung. Dan yang mengherankan, ia tidak kenal orang dusun ini. Jikalau jago Liao Tong ini bingung, adalah Teng Hiao segera hunjuk air muka terang, suatu tanda ia bergirang. Orang tua itu adalah supehku, ia kasih tahu Bu Ye. Tok Kohit Heng dengar perkataan orang itu, selagi Bu. Wia tidak bilang apa-apa ia tarik tangannya putra dari. Mendiang Teng Kiam Beng itu. Apa? Supahmu tanya ia bah nah herannya. Engkongmu cuma wariskan kepandainya kepada dua orang, iyalah. Supahmu Liu Kiam Gim dan ayahmu sendiri, sekarang dari mana datangnya satu supahmu lagi? Teng Hiao bersenyum. Inilah panjang untuk dijelaskan, Ciam Poe, ia menyaut. Ringkasnya dia benar ada supahku. Aku toh telah pelajari ilmu silat Tai Kekun dari dua cabang Tai Kek Pei. Orang tua itu ada kandanya Tai Kek Tan dan Tan Ki Kau di Ho'olam, maka dia itu adalah supahku. Pada waktu itu, Tai Kekun dari Tan Pei dan Teng Pei ada sama-sama tersohornya. Seperti pernah dituturkan, Ciyang Bun Jin dan Tan Pei Tai Kekun ada Tan Eng Toan, Turunan dan Tan Ceng Peng. Tan Eng Toan ini ada anak yang ketiga, tetapi dialah yang diangkat menjadi ahli waris. Orang tua yang seperti orang dusun ini ada Tan Eng Sin, anak yang cedua, ia ketarik benar sama ilmu silat, ia terus yakinkan itu, tetapi ia mengalah dari adiknya, ia juga sangat jarang mekeran tahu, tidak kekeran apa biaya Tok Kohit Hang tidak kenal padanya. Mai A.T.C.N.G. Hiau sendiri tidak tahu kapannya supah itu telah datang dan campuri diri dalam rombongannya. Selagi Tok Kohit Hang dan Teng Hiau bicara, Tan Eng Sin sudah naik ke atas panggung, tetapi ia bukannya Yon Chat Meklesat, hanya ia mengapungi diri, dan sesampainya di atas, bukannya ia injak panggung lebih dahulu, hanya terus saja ia taruh kaki atas sebuah klatok golok, kaki kanan mengenai golok, kaki kiri diangkat sebab ia perlihatkan sikap Kim Ki Tok Lip atau ayam emas berdiri dengan sebelah kaki. Ia pun berdiri menghadapi silama besar, kepada siapa terus saja sambil tertawa ia berkata, tidaklah soal yang kau menyusun ini macam permainan, aku si orang desa belum pernah melihatnya, dari itu aku sengaja lari datang kemari untuk main-main di atasnya. Tapi golokmu ini deitan capni akurang, ceguh, kau mesti sedikit hati-hati, jangan nanti kau terpeleset sendiri. Kat POJ heran melihat Roman orang itu biasa, tetapi kepandainya tinggi, hingga ia menduga-duga, dalam rombongannya pihak lawan sebenarnya ada berapa banyak orang pandainya, sebab ini orang desa saja sudah begini liahai. Tapi sudah terlanjur, ia tidak dapat mundur, lantas ia ringkaskan jubahnya. Silakan maju ia mencengunang. Semua metu di bawah, dari dua-dua pihak diarahkan kepada orang tua pedesaan ini. Dia berdiri dengan kedua kaki dikasih turun, kedua kakinya tidak BCR kuda-kuda, sepuluh jarinya juga dilcempangkan ke bawah, telapakan tangannya menghadap ke bawah juga. Ia kasih lihat sikap tai kek pei. Seperti biasanya orang berlatih di tanah datar. Dengan kedua metu dipcintang lebar, KPUJ mengawasi pihak lawannya. Eh, kau masih belum mau maju taneng sin tanya sambil tertawa. Mau apa kau mengawasi saja? Lihat, sebentar bakal ada pertunjukan yang menarik hati. Sebenarnya lama itu menantang, tapi orang tak guberis tantangannya, sebaliknya, sekarang ialah yang balik ditantang, karena itu, ia jadi menerongkol. Dengan tiba-tiba, sambil berseru, ia maju menyerang. Ia loncati dua buah pelatok, hingga ia datang dekat lawan itu. Gerakan kakinya dan tangannya sangat gesit. Atas serangan itu, taneng sin baharulah beraksi. Tangan kirinya diangkat, lima jarinya dinaiki, untuk menangkis, lantas tangan kanannya, dengan jari terbuka, ditaruh di dekat sikut. Ia menangkis dengan tipu silat lemciat bwe atau mencekal ekor burung gereja, ia teruskan serang lengan orang itu. Disambut secara demikian, KPUJ lekasi ekas tarik pulang tangannya. Menampak musuhnya gagal, taneng sin bergerak dalam sikap siakwa tanpian atau menggantung cambuk, sambil maju, ia susul itu dengan te-e-cu siang siye atau tangan dimajukan. Ini adalah gerakan biasa dari tai kekun, tetapi ini pun sudah cukup bikin kat POUJ mundur, karena pukulannya tai lekcian kin atau tangan seribu kati telah dapat dipcahkan. Tempik sorak terdengar dari bawah panggung, orang kagumi caranya lama itu dipukul mundur secara demikian sederhana. Dua-dua Lobuye dan Teng Hiau pun heran sekali. Mereka ada ahli-ahli tai kekun, tetapi mereka tidak sangka, dengan gerakan seperti berlatih biasa saja, Seng Supeh, Teng Sin, sudah bikin kat POUJ mundur sendirinya. Titik mereka belum tahu bahwa dulu tai kek tan, Tan Cheng Peng dengan Lan Hyak BE sudah menjegoi di kalangan Kang O. Selagi orang terheran-heran, tidak ada yang perhatikan Li Le Tiong kepada siapa ada datang satu orang, untuk memberi laporan, hingga air mukanya ketua ini jadi berubah pucat. Ketua ini berbangkit tapi segera ia duduk pula, agaknya ia bingung. Pertandingan di atas Lui Tai sudah dilanjuti. Sekarang kat POUJ tidak berani semibrono lagi, malah sebaliknya, ia telah keluarkan lohon kun asal Tibet. Ia berlaku gesit, pukulannya keras semua, sampai sambaran angin terdengar nyata sekali. Tan Eng Sin terus melayani dengan tenang, tapi sebenarnya, ia pun telah keluarkan kepandayanya, melainkan kelihatannya saja ia ada tenang. Setelah belasan jurus, kat POUJ insyaf benar-benar liahainya musuh ini. Ia sudah gunai kepandayanya, ia masih tidak bisa desak musuh itu. Sampai di situ, tiba-tiba Tan Eng Sin buyarkan Tai Kekun. Ia uf tangan kanannya. Datang-datang ia menyerang dengan tipu pukulan KHO Tarnma. Yang dipakai menyerang adalah tangan kanannya. Kat POUJ geser kaki kirinya ke samping kiri, tangan kanannya dipakai menangkis, lalu dengan tangan kiri, ia hajar tangan kanan orang itu. Ia juga berlaku dengan sebat sekali. Sambil memperdengarkan tertawa dingin, Tan Eng Sin tarik pulang angan kanannya itu, lalu dengan tiba-tiba ia mengendap, tangannya menyambar ke bawah. Lama itu terkejut, dengan tersipu-sipu, ia geser pula kakinya, untuk berkelit justeru itu, Tan Eng Sin merangsek, kembali ia menyerang dengan tangan kanan. Dalam keadaan terdesak itu, Kat POUJ ingin balas mendesak, ia hendak gunai goho poksit atau harimau kelaparan menubruk makanan, supaya ia tidak terdesak terus-terusan, lah pikir untuk hajar pula tangan kanan musuh itu. Akan tetapi ia telah terlambat, benar sedang tangannya bergerak. Tan Eng Sin dului ia. Jagotai kekun itu bergerak dalam tipu Tsu Chou Ani On Ho An Cik Seng POU, tujuh bintang berjalan saling susul, tangannya dipakai menyambar tangan lawan yang sedang dikeluarkan, terus dicekal dengan keras, menyusul itu, ia pinjam tenaga orang itu dengan Cian Tong Su Hang Cian Kin atau tenaga empat tel, dipakai menarik seribu kati, dengan begitu, sendirinya tenaganya jadi bertambah luar biasa, ketika ia kerahkan tenaganya sambil ia berseru, tubuh besar dan berat dari lama itu segera terangkat naik, terus diputar di atasan pelatuk-pelatuk golok itu, akan akhirnya dilepas, dilemparkan ke bawah panggung. Sambil melemparkan tubuh lawan jetuf kembalitan, Eng Sin memperdengarkan tertawanya yang panjang. Sama sekalikat POUJ tidak sempat berdaya, dari itu, ketika ia jatuh di tanah, tubuhnya terbanting hingga karenanya, ia pingsan dengan segera. Gakun Hiong dan kamratnya, semua menjadi kaget, ada yang mukanya terpucat-pucat banyak diantaranya yang lari ke arah pendepa lama itu, untuk menolongi, kemudian diantaranya ada yang mengutuk karena mereka anggap, pihak lawan sudah berlaku ganas. Walaupun demikian, tidak ada seorang diantaranya, yang berani loncat naik ke atas panggung. Tan Eng Sin tidak pekedulikan sikap orang, melihat tidak ada lawan yang baik, ia lantas jalan berputaran di atas semua pelatuk golok itu, benar seperti lakunya Kat POUJ di waktu sebelum pertandingan dimulai, hanya sekarang, setiap habis ia menginjak, saban pelatuk lantas patah dan rubuh, hingga tinggal gagangnya saja, yang masih nancap di lantai Luitai, kemudian dengan tendangan beruntun dari kedua kakinya, ia bikin semua golok itu terpental ke bawah panggung. Ini baja dan besi karatan tak dapat dibiarkan berhamburan di atas panggung, cuma menyusahkan saja orang mengadu kepandaian, kata ia, yang terus loncat turun. Tapi sesampainya di bawah, bukannya ia hampirkan Teng Hiau dan kawan-kawannya, ia terus ngeloyor per. Rupanya ia anggap, ia sudah datang dan bantu murid keponakannya, habis perkara, dia boleh pergi. Di pihaknya Teng Hiau, orang pun sedang terheran-heran dengan kesudahan luar biasa dari piebu itu, sampai orang lupakan jago sitan itu. Sementara itu, Lilei Tiong sudah lantas menghampirkan Tse Po It Hoan, kepada siapa, ia lantas mengucapkan beberapa kata-kata dengan pelahan, mendengar ini, wajah wasit itu menjadi guram, lantas saja ia berdiri menghadapi kedua pihak dan berkata pada mereka itu, menurut Chong Taubak, piebu ini sudah dilakukan cukup banyak, dari itu, baiklah pertandingan lebih jauh ditunda saja sampai besok. Chong Taubak Biking, ia ada punya urusan penting, ia khawatir ia tak dapat berdiam lama-lama di sini. Baharu wasit itu berhenti bicara, atau Gak Kun Heng tiba-tiba loncat naik ke panggung dengan tiba-tiba, lalu dengan suara keras, ia berseru, tidak ada halangannya untuk menunda, asal ini hari aku dapat piebu lebih dahulu dengan Lobu Ye. Tadi adalah sahabat-sahabat semua, yang datang membantui, dari itu sekarang haruslah aku sendiri yang turun tangan, kemudian dengan suara sabar, ia melanjutkan pada Liletheong, sekarang baharu lohor James, N.C.Y., masih siang, kalau kita piebu lagi satu babak, kita tidak akan sia-siakan tempo, Chong Taubak, baiklah kau pergi sehabisnya kau menonton pertandingan yang terakhir ini. Gak Kun Heng tidak puas dengan piebu itu, dari sembilan pertandingan, kesudahannya ada satu menang, dua senin dan enam kalah bagi pihaknya, atau sama sekali, ia kalah lima, ia jadi sangat mendongkol, ia penasaran, maka itu, justru ia khawatir pihaknya nanti kalah pula bila ia majukan iain-iain kawannya lagi, ia anggap baiklah ia maju sendiri. Ta tidak jerih terhadap Bu Ye, ia tidak kapok yang ia pernah disambar pisau belati hingga segumpal rambutnya terpapas kutung. Ia lihat Bu Ye baharu berumur 30 lebih, ia tidak percaya bugeenya pemuda itu sudah sempurna betul. Ia mengharap sangat akan rebut kemenangan dari salah satu taicu dari rusuh, nanti ia akan tunda piebu terlebih jauh, lalu besok, dengan gunai alasan, ia boleh tutup saja. Secara demikian, tidaklah ia akan hilang muka di muka umum. Jika lo gak kun hyung ingin sekali tempur Bu Ye, demikian juga adanya dengan orang silo itu, yang berkeinginan sangat akan membalas dendam untuk gurunya lah ini justru khawatirkan ada sesuatu hal, yang bisa menggagalkan piebu itu. Maka itu, ia girang sekali melihat kun hyung naik lebih dulu dan langsung menantang ia. Tidak tunggu orang tutup mulutnya, ia pun loncat naik. Bagus, marilah kita bertempur dulu demikian ia tematan tangan. Malah ia segera hunus pedangnya langgin kiam. Ungan angkat tangan kiri ke jidat dan taruh pedang di depan dada, ia bersiap sedia, ia menantang, gak kun hyung, kau masih belum mau geraki tanganmu. Apakah kau hendak memikin dulu pesan terakhir? Dihina secara demikian, ketua muda GHO Otoan itu jadi sangat gusar, hingga ia mengupat caci. Bagaimana besar kepandayanmu maka kau jadi begini jumawa ia berseru. Karcina pedangnya telah dihunus dari siang-siang, kun hyung sudah lantas maju, akan tusuk pundak kirinya dobie. Buye berdiri tegak bagaikan gunung, ia tak terkejut karena serangan hebat itu, ia justru tunggu sampai ujung pedang mendatangi, tiba-tiba ia tertawa berkakakan dan berseru, bagus dan ia kibaskan pedangnya, untuk babat pundak kanan orang itu, tubuhnya sendiri mengegos ke samping ia sudah gunai tipu silat kim tiaw tian chie atau garuda emas pentang sayap. Kun hyung kaget, tapi lekas-lekas ia berkelit. Serangan membalas dari buye ada di luar dugaannya, karena itu adalah kelitan dibarengi serangan, hingga ia jadi gugup, syukur ia masih cukup sebat. Ia baharu lolos dari ancaman itu, atau lawannya sudah rangsang ia, hingga ia sepketinya lantas terkurung antara sinarnya lan gin kiam. Gak kun hyung pernah yakting ran wan kong kiam hoat, ialah ilmu pedang dari wan kong, yang mengutamakan kegesitan. Ilmu ini jarang orang yang pandai mainkannya, malah ketua muda GHO Oto'an ini juga tidak bisa pahamkan itu sempumah. Ia tadinya harap, dengan apa yang ia bisa, ia akan sanggup takluki lo buye, siapa tahu, baharu mulai, ia segera mengerti, ia kalah sebat. Maka itu, ia mesti berbuat sekuat tenaganya untuk bisa layani lawan ini, akan lepaskan diri dari desakan. Kedua pihak bertempur dengan seru sekali, dari itu, dengan lekas mereka sudah lewatkan 30 jurus. Sampai di sini, Gak kun hyung merasakan betul bagaimana pedangnya seperti telah dibungkus pedang musuh, jangan kata untuk membalas, buat bela diri saja, ia sudah repot bukan main. Lo buye ada ulet sekali, makin lama ia jadi makin tangkas. Ia telah gunai Kiai Bun Sip Sam Kiam dari Tai Kek Pei, lalu itu diselipkan dengan tipu-tipu dari Hui Engkeng Soan Kiam, yang ia dapat dari Pek Jau Sin Eng, gurunya yang kedua, hingga kegesitannya mirip dengan sambaran-sambaran burung Garuda. Gak kun hyung insyaf benar-benar, ia kalah daripada lawan itu, maka ia merasa sukar, walaupun ia telah terdesak, ia masih bisa bela diri dengan Wan Kong Kiam Hiap. Ia pun berkelahi dengan sangat sungguh-sungguh, ia nekat. Inilah sebabnya kenapa Bu Ye tak dapat segera ribet kemenangan. Di bawah panggung, semua penonton jadi sangat tegang. Semua orang mengerti, lagi sedikit saat, kun hyung pasti bakal cipratkan darahnya di atas panggung. Maka rombongannya orang Shiga itu jadi sangat berkhawatir, dengan sendirinya, mereka pada berkisar, mendekati Luitai. Menurut aturan Piebu, semua penonton dilarang mendekati Luitai di sekitarnya 10 tumbak, akan tetapi, karena berkisarnya itu, orang-orang Gak kun hyung telah sampaikan batas terlarang itu. Di bawah orang bertegang hati, di atas panggung dua jago lagi berkelahi mati-matian, justru begitu, ribuan penonton dibikin kaget sendirinya apabila mereka dengan sekonyong-konyong mendengar suara nyaring seperti guntur, datangnya dari kejauhan, gemuruh itu beruntun beberapa kali. Semua orang menjadi heran, semua angkat kepalanya, dongak, melihat ke atas. Matahari masih mencorong, udara bersih dari mega, langit tidak mendung api, dari mana datangnya guntur? Kembali orang dengar suara guru itu, malah makin lama makin nyata. Belum lenyap keragu-raguan orang, mendadakan ada datang beberapa penunggang kuda, yang kaburkan binatang tunggangannya, hingga debu mengepul naik. Kapan sebentar kemudian penunggang-penunggang kuda itu sudah datang dekat, mereka mengitari rombongan penonton, mereka membuka jalan, sampai mereka berkerada di hadapannya Lilae Tiong. Satu penunggang kuda, yang menjadi kepala, loncat turun dari kudanya, ia dekati ketua GHO Otoan itu, untuk mengucapkan beberapa patah kekataan, atas mana mukanya ketua itu menjadi berubah, segera ia lompat bangun, ia hadapi kedua wasit kepada siapa ia goyang-goyang tangan. Di atas panggung sendiri, pertandingan sudah mendekati saat yang memutuskan, Gakun Hiong tengah menghadapi bahaya maut. Dengan honki pehut atau ayam kedinginan memuja Buddha, ia coba serang Bu Ye pada dadanya. Bu Ye sampok tikaman itu, ia terus tudingkan pedangnya ke bawah, akan balas menikam ke kiri. Kun Hiong hendak menangkis, tapi berbareng dengan itu, tangan kirinya lawan menotok jidatnya, sedang langgin kia menjurus terus ke lengan kanan, ke arah nadi. Selagi Gakun Hiong bakal bikin Lui Tai bermandikan darahnya. Atau Lui Bu Ye akan kutungkan tangannya sebatas nadi, mendadakan dari bawah panggung ada melesat beberapa sinar terang bagaikan bintang. Beberapa orang dari pihak lawan sudah meianggar aturan, untuk menolongi ketuanya, mereka gunai tangan kotor, membokong bocwich dengan berbagai senjata rahasia. Orang-orang yang lagi bertarung di atas panggung tidak namiktawi atau duga seolah satu pihak akan main curang. Bu Ye juga tidak pernah menyangka demikian, maka itu ia kaget bukan kepalang waktu ia dengar sambaran senjata rahasia. Ia tidak bersiaga, tapi ia telah wariskan kepandainya intiong kia, ia dengar suara, ia tahu dari jurusan mana datangnya serangan. Maka itu, berbareng membatalkan serangannya kepada Gakun Hiong, ia loncat ke samping, dengan begitu, ia bisa menyingkir dari tiga batang hangbwee piaw dan sebatang panah tangan. Dan Gakun Hiong, selagi lawannya mencelat jauh, sudah gunai ketika akan loncat turun ke bawah panggung. Lo Bu Ye gusar tak terhingga, hingga ia berniat kejar orang shiga itu. Teng Hiong di bawah panggung lihat nyata kejadian itu, tetapi ia tidak pemasangka akan kekacauan itu, menampak Gakun Hiong menyingkir. Ia menimpuk dengan Kim Chie Piaw, tetapi jarak di antara mereka ada cukup jauh, piawnya tidak mengenai sasarannya. Kekalutan masih terjadi, senjata-senjata rahasia masih menyambar serabutan, tapi sekarang genta segera dibunyikan berulang-ulang. Chong Tau Bakli Le Tiong melupai bahaya, ia mencelat ke atas Lui Tai. Berhenti. Berhenti ia berteriak berulang-ulang, mukanya merah bahna gusar. Yokong Tat dan Tupo It Hoan, dengan loloskan Johan Pian mereka, sudah loncat ke atas panggung, guna lindungi ketuanya itu dari senjata-senjata rahasia. Berhenti. Berhenti Lui Le Tiong berseru pula, berulang-ulang, kau orang tahu, setan-setan asing bakal segera datang menyerang kemari. Mereka sudah berada tak lagi 30 Li dari Pak Hia, mereka sudah bentrok dengan pasukan. Depan kita. Gemuruh barusan adalah suara meriamnya setan-setan asing itu. Suaranya ketua Mi ada nyaring sekali, dengan lekasi yang membuat skrangan senjata rahasia jadi berhenti, setelah mana, cadaan jadi sirap. Terang orang tercengang atas warta hebat itu. Ternyata 40 ribu serdadu asing, pasukan Austria dan Italia belum datang, dari Tianjin, dengan mengikuti kedua tepi aliran UNHOO, sudah menuju ke Pak Hia. Lui Le Tiong telah tarik tentaranya dari markas besar di Tong Chiu, karena itu, tentara Boan mundur sendirinya tanpa berperang lagi, di sepanjang jalan, mereka menggedor rakyat, rumah siapa mereka bakar, dengan perbuatannya mereka itu, mereka seperti wakilkan tentara serikat membersihkan jalanan. Tong Chiu terpisah 40 li lebih dari Pak Hia, ketika tentara asing masuk ke situ, kota sudah kosong, dari itu, terus mereka menuju ke Pak Hia. Selagi tentara asing itu sampai di Tong Chiu, tiebu di atas Lui Tai Baharu dimulai. Habis diumumkan jatuhnya Tong Chiu, Lui Le Tiong pun umumkan lain kabar mengejutkan, ialah bahwa ibu Suri Si Tai, Hau dan Kaisar Kong Chiu sudah menyingkir dari Pak Hia, bahwa Gie Lin Kun, barisan raja, sudah puyar. Maka, di saat sehebat itu, pemerintah Boan tinggalkan Gie Hao Otoan, sedang tadinya, pemerintah itu minta bantuan untuk pelawan desakan bangsa asing. Tapi yang paling hebat ada warta terbelakang, yaitu katanya, ada tentara Boan yang berserikat sama tentara asing memusuhkan pihak Gie Hao Otoan. Selaka betul, kita sudah dijual ibu Suri Cuhia akhirnya Lile Teong berteriak, dalam kemurkaannya. Saudara-saudara, lekas balik ke Tang Si, urusan Lui Tai ini boleh ditinggal di belakang. Baharu ketua ini tutup mulutnya segera berkelebat satu bayangan, yang mencelat ke tiang bendera di tengah lapangan itu, bagaikan kera, dia panjat tiang itu, yang tingginya lebih daripada lima tumbak, sekejap saja ia sudah sampai di atas, terus ia berdiri di atas tiang. Tahan dulu orang itu berteriak. Dia ternyata ada teng hiau. Kita hendak basmi setan-setan asing, tapi kita juga mesti bikin cembersihan di dalam, supaya jangan ada penghianak yang mengacau. Siapa pengkhianat itu? Dia adalah Gak Kun Heng dan konco-konco-nya. Mereka lah yang hendak lindungi bangsa Boan, tapi lihat, apa yang pemerintah Boan berbuat terhadap kita. Gak Kun Heng dan rombongannya telah mundur dengan diam-diam, begitu lekas mereka dengar pengumumannya Lile Tiong. Sebenarnya mereka pun tidak tahu, tentara asing datang demikian cepat, hingga pihak pemerintah Boan kabur tanpa perdutikan budak-budaknya. Sekarang mereka dengar teng hiau buka rahasia mereka, lantas saja mereka siapkan senjata mereka, mereka lari keluar dari lapangan. Gemuruh ada suaranya orang banyak itu, yang berjumlah puluhan ribu, malah ada antaranya yang segera lari mengejar, tapi Lile Tiong perintah bunyikan genta, ia teriaki untuk orang jangan mengejar. Saudara-saudara, tenang, tenang. Biarkan mereka itu kabur. Jangan kita perduilikan mereka. Lebih perlu kita tangkis musuh. Lekas kembali ke tangsi. Teng hiau dari atas tiang bacendra pun berseru, kita mesti teat kepada Chong Tawak. Sekarang kita sudah kenali rupanya kaum pengkhianat, mereka tek bakal lolos. Keadaan ada genting, men kita hajar dulu pengkhianat itu. Teng hiau sadar, maka ia bisa atasi diri, akan tak gubris musuh-musuhnya. Demikian piyabubuyar tak keruan, tentara Gieho Otoan lantas bersiap akan lawan tentara serikat, tak peduli mereka melainkan menggunakan air secah jata sejak zaman perbakala, golok dan tumba. Tiongkok kegekram, buminya bergetar, rakyatnya yang secah kerhana bangun, cuma dengan golok besar, tumbak panjang, dengan toya, dengan cangkul, mereka lawan penyerang-penyerang asing. Tapi mereka tidak sanggup lawan secah jata api dari tentara serikat, tinggal semangat mereka saja yang masih hidup. Sampai kepala perang serikat sendiri anggap, semangat bangsa Tionghoa tak dapat dipandang enteng. Gieho Otoan bubar, mereka gagal, tapi mereka tidak tertumpas, keluar dari kota Pak Hia, mereka mundur ke kampung-kampung, tidak lagi mereka berkumpul dalam jumlah puluhan ribu, mereka persatukan derg dalam rombongan-rombongan dari ratusan dan puluhan. Api mereka tak padam, api itu terpendam di antara rakyat celata. Baharu setelah mundur dari Pak Hia, Li Le Tiong insyaf kebenarannya nasihat dari Liu Kiamgim, yang cegah ia memasuki kota raja. Dengan jatuhnya Tian Chin dan Pak Hia, segala apa terlihat nyata, ketampaklah rupa asli dari kaum pengkhianat, dari pemerintah Boan juga, yang selanjutnya bekerja sama-sama pihak asing, akan basmi bandit. Maka rakyat menjadi insyaf. Lodowiak jadi sangat masgul, bersama Teng Hiau dan sejumlah kawan, ia akan hidup dalam jeperan tawan. Hanya, di mana dia sampai, masih ada orang-orang yang sambut ia dengan baik. Ia tetap berkumpul sama Teng Hiau, saidara ini anjurkan ia menikah, ia menjawab sambil mementil pedang dan bernyanyi. Bong tiap. Dia tidak bersama Suhengnya, pikirannya ruat sekali. Dia bersedih untuk ayahnya, dia berdua buat haemeng. Ia tetap hargakan toa Suhengnya, tetapi ia tak bisa tinggal berkumpul sama Suheng itu. Bu Ye sendiri bungkam, ia tidak memberi nasihat pada sumuainya ini. Nona Liu telah pergi ke Soasai, akan tengok ibunya, terus ia merawatinya sehingga ibunya menutup mata. Setelah selesai mengurus jenazah ibunya, ia merantau keluar Tionggoan, di tepi sungai Taihak Hao, ia tempati kudilnya Simjie Sinnie, gurunya. Hiu Siu sudah berusia lanjut, Bong tiap datang baharu beberapa tahun, ia meninggal dunia. Maka, berada sendirian saja, Nona Liu cukuri rambutnya, ia menjadi pendeta sebagai gurunya dulu. Tapi ia bukannya Nye Kou biasa, dia masih suka berpergian seorang diri, apabila ia hadapi kejadian tidak pantas, ia lantas turun tangan. Ia hidup rukun dengan penduduk perbatasan, kepada mereka ia suka tuturkan riwayat Gihau Otoan. Penduduk yang bergembala itu skring-skring cengyaksikan bagaimana Nye Kou ini, di tepinya telah Gaya Mou, di tanah datar, suka bersilap dengan pedang Cengkong Kiam, pedangnya bersinaran dengan cahaya matahari, dia masih gagah seperti sedia kala. Penutup Gak Kun Hiong, kepala dari POO Chengpei, pemimpin muda dari Gihau Otoan, yang menunjang pemerintah Boan, ialah juga pembunuh Liu Kiamgim dan Cohemeng, sesudahnya tentara serikat memasuki Pak Hialantas, tidak ada kabar ceritanya. Hanya, tentang konco-konconnya ada cerita yang luar biasa. Mereka ini umumnya sibuk mengumpetkan diri, tapi banyak antaranya, yang ini hari masih segar bugar, besoknya telah mati mendadakan, sesudah mereka mati, baru orang tahu, siapa sebenarnya adanya mereka. Dan, orang menyangka, kematian mereka ada perbuatannya Buie, Teng Hiau dan Bong Tiap. Sebenarnya orang tidak pekenah melihat Nona Liu, tetapi kematian mereka itu disebabkan senjata rahasia, yang mengenai jalan darah, dari itu, orang sangka si Nona. Sementara itu, ada kabar yang menarik hati mengenai Bong Tiap. Itu adalah kejadian selewatnya belasan tahun. L.O. Kau Sucoh Lian Cong, ayahnya Hemeng, telah pergi merantau, bekesama-sama ia, ia ada ajak satu anak muda, yang ia bilang ada cucunya. Pemuda ini menyerupai Liu Bong Tiap, dia pun gunai pedang Cheng Hang Kiam, mesti ia tak gunai Piau Bounie Chu, tetapi ia pandai Kim Chie Piau. Sementara itu, 10 tahun lebih sejak masuknya tentara serikat Kepak Hia, dinasti Aisin Giorut telah rubuh, benar Tiongkok telah diputang, akan tetapi, di timur matahari toh menyingsing pelahan-lahan hendak menembuskan Mega Hitam. Perubahan-perubahan terus terjadi, akan tetapi mengenai Bong Tiap, orang tidak dengar suatu apa. Adalah selang 31 tahun kemudian, di musim merontok, ketika penulis dari cerita ini bermalam dalam satu kuil di perbatasan, di sana ia berjumpa dengan satu niyakau tua, siapa kemudian ternyata Nona Liu adanya, sedang kedua tetamu aneh, yang datang malam-malam sambil menunggang kuda, adalah putra-puteranya Teng Hiau. Malam itu, sehabis niyakau tua menutur, hujan pun berhenti, lalu ia, bersama dua tetamunya itu, tak tunggu terang tanah, sudah berangkat pergi, akan urus tugas mereka yang katanya berbahaya. Siangnya, penulis pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian, dalam perjalanan pulang, penulis mampir pula di kuil tua itu, tapi ia tak ketemukan si niyakau tua. Baharu lakangan, menurut katanya satu ahli silat, di siamsai, satu hartawan yang tinggal menyendiri, yang sudah berumur 60 lebih, yang masih gagah, pada suatu malam ada yang membunuhnya dan kepalanya di bawah terbang. Dia ini kemudian ternyata ada Gak Kun Hiong.